Halo guys, balik lagi dengan muda Nani Ahmad disini kita lanjutin my history skyline nya yang kemarin setelah saya bikin apa yang kemarin ya, lupa saya intinya hari ini kita banyak kerjaan diantaranya bikin blok-blok perumahan nah, salah satunya ini yang kemarin yang belum selesai dan saya masih belum sadar loh kalau jalan itu ternyata belum kehubung gak tau gitu saya sadarnya kapan loh mungkin saya sekarang masih galau mikirin posisi-posisi pemukiman yang patut untuk di gitu dikembangin gitu loh sambil kayaknya nunggu duitnya karena duitnya sekarang masih 7 ribu guys dan pendapatan kotak kita menurun kemarin kan sempat 3 ribu ya sekarang cuma 2 ribu akhirnya saya putusin untuk zona bikin zona perumahan lagi setelah kasih zona perumahan jangan lupa guys air karena air itu unsur terpenting dalam kehidupannya setelah itu kita zona tuh kan galau kalau dimulai dari sana itu gak ke hubung listriknya jadi jadi harus mulai dari yang paling deket biar listriknya itu bisa di jumper bisa terhubung sebentar guys korek saya mana pak ah gak ketemu pula tuh masih udah dilihatin kayak gitu masih gak gak nyadar tuh kalau jalannya belum ke hubung tuh liat tuh tak biarin naik saya biarin naik oh mungkin ini loh nunggu sekolahan nih loh guys oh gak juga oh iya mudah dani lampau apa yang kau lakukan oh ini bener kita duga dugaanku benar gitu loh ternyata city scale-an itu emang random kalau bikin rumah tuh bukannya dari yang paling kanan tapi dia yang paling kiri pak ini kita berharap itu commercial zone-nya bakal bangun dan akan ke hubung listriknya tak akan ke hubung listriknya sorry guys nyedot apa namanya terlalu kenceng nyedot mode-nya aduh kacau eh woy korek kemana eh oh ini apa ketutupan handphone ternyata nah ini udah bisa bikin taman guys jadi saya bikin taman disini untuk meningkatin kebahagiaan penduduk tuh akhirnya ini saya sepertinya mulai paham ah ini salah ternyata arahnya arah untuk keluar kotanya nah ini baru bener nih akhirnya guys akhirnya guys akhirnya apakah sudah sesuai dengan yang saya inginkan dan listrik guys kita ada masalah listrik jadi mau gak mau harus bikin pembangkit listrik dan saya mau ini bangun koal power plant tapi duitnya kurang duitnya masih kurang 3.000 harganya 19 tapi itunya duitnya cuma 16.000 oke oke kita bikin zona pemukiman dulu kayaknya nih oh enggak 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 oke oke 19.000 udah yuk akhirnya akhirnya listriknya udah mungkin ini kita akan ngembangin ini lagi pemukiman lagi soalnya itu zona kan kalian lihat pocok bawah pocok kanan bawah itu kan ada ijo biru orange ya ijo itu untuk zona pemukiman biru untuk komersial orange itu untuk industrial guys karena banyak sekali itu jadi saya bangun zona penduduk dulu untuk pemukiman dulu zona pemukiman zona penduduk itu apa isi gini kalau ngisi suara dubbing tapi gak pakai text guys salah-salah terus tapi gak apa-apa kesalahan gak mau saya ulang lagi guys jadi dari sisi kanan dulu jangan langsung semua kacau nanti jadinya kalau listriknya kehubung itu merepotkan guys karena kita bakal kerja double nanti oh ya guys yang perlu kalian tahu ini saya main tanpa mod ya karena mainnya di playstation 4 jadi gak bisa kayak bikin jalan yang melengkuk-lengkuk gitu yang kayak yang di youtube-youtube gitu soalnya ini saya pakai ps4 jadi gak bisa dipasangin mod kan kalau ps4 jadi jalannya pun sekenanya gitu gak bisa yang bagus bisa sampai ngatur apa kayak istilahnya ibaratnya kayak per layer gitu nah ini exhibition kita yang keempat kita sudah bisa bikin kampus terus rumah sakit tapi saya malah bikin taman hahaha aduh kocak ya saya putusin untuk ngembangin ini dulu industrial air guys jadi kita bikin tandun air lagi karena kita kekurangan air dan kita nggak bisa pakai pompa air karena laut kita udah tercemar jadi satu-satunya yang bisa dipakai itu air bawah tanah guys makanya saya pakai tandon air untuk nyedot air bawah tanah dan kita alirin ke seluruh kota nah ini saya tingkatin lagi itunya penduduknya eh penduduk lagi itu zona industri nya saya tambahin lagi nah ini saya akan mulai membangun zona untuk industri tapi untuk pengolahan kayu kayu pohon kayu kita pakai jalan yang ini guys eh jalan yang belum diaspel nggak tahu mau saya apa kok pakai pilih jalan yang itu jadi intinya episode dua ini kita akan bangun ini industrial tapi yang untuk fokusnya fokusnya ke perhutanan kehutanan guys sebenarnya nggak enak kalau pakai ini soalnya apa itu levelnya cuman satu jadi dapet duitnya ya cuman level satu aja nggak bisa sampai level lima level 4 untuk yang industri ini ya global kayak pengalengan makanan dan lain-lain ini saya kasih zona dulu nah setelah saya kasih zona saya fokusin ke perhutanan guys nah kalian kalau kalian sedar itu tanahnya ada yang warna hijau ada yang agak guning nah kalau yang agak guning itu tandanya tanahnya subur kalian bisa fokusin ke ini apa namanya kalian fokusin ke pertanian 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 karena soil soil itu apa ya bahasa Indonesia soalnya itu melimpah banget tuh nah ini saya bingung listriknya mau diambilin kemana sedangkan ini kalau kita narik tiang listrik itu biaya juga lumayan tapi ini saya masih bikin blok-blok untuk industri ke hutan guys enggak tahu saya itu termasuk amatir kayaknya kalau masih main city skyline tuh amatir masih diambilin keameran tapi enaknya kalau berindustrian gini guys, kayak pertanian terus kehutanan itu dia gak bikin tanah kita tuh jadi gersang kayak yang industri pada umumnya kalian lihat kan, itu kalau yang di industri biasa tuh kan tanahnya jadi kayak coklat itu bandanya tanahnya udah gak bisa dipakai dan kalau ngambil air disitu pun airnya tercemar jadi mau gak mau harus bikin ini nah ini setelah itu saya bikin jalan yang akan kehubung ke tol karena disitu sekalian ini juga diminta untuk gimana kotamu itu terhubung terhubung oleh banyak kota karena saya taruh sini alasannya itu ini apa namanya biar untuk keluar dari itu deket gitu keluar dari apa namanya dari apa yang tadi berkehutanan tuh untuk ekspor tuh cepat jadi saya pakai ini ini lama sekali ini saya bangun ya soalnya gak pakai mod jadi gak bisa asal trup 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 gitu gak bisa dan ini saya bodohnya saya pakai jalan yang regular bukan jalan yang dua yang gede guys toh kan baru nyadar saya salah akhirnya saya ganti saya upgrade jadi kerja dua kali guys nah nah ini bagusnya itu di pause guys kenapa di pause biar ini ah kayak ini ini kan saya bingung dulu ada truck lewat nah saya nunggu truck dulu nah ini celantol capek nunggu akhirnya saya pause juga aduh aduh masih bingung lagi deh memang saya selalu orangnya tuh kebingung guys gampang bingung hmm gak sesuai keinginan telet lagi ini jadinya tuh aneh terlihat lagi memang akhirnya lurus ada sedikit penjolan disitu karena gak pakai mod ya terlihat lagi ulang lagi dan tetap ada penjolan disitu ini lokasi apa kota kita itu juga kayak perbukitan jadi jalan kalau kita bikin jalan itu ada yang kayak ada bagian yang menonjol gitu itu karena posisinya itu di ini di perbukitan guys itu lihat area jalan yang sebelah kanan itu kan sama yang di tengah segitiga itu itu kan lebih tinggi jalannya makanya itu ada kayak coklat sebenarnya bisa ditutupin sih tapi nanti dulu yang penting tuh penduduknya bisa nah bisa nonton apa lihat itunya lancar kalau udah lancar saya terusin lagi kali ini kita akan bikin untuk ngubungin sama jalur yang atas tuh selamat menikmati sangat berhati-hati gak mau itu sekarang kita ganti arahnya jadi ini untuk masuk dari arah yang atas tuh yang arah ke kiri ke kiri tuh biar bisa masuk ke kota kita nah sekarang kita bikin yang untuk keluar ke arah yang sebelah kiri kan yang arah kanan kan udah tuh nah sekarang kita bangun yang gimana jalur atas tuh bisa masuk ke kota kita ini masih mikir ini guys gimana 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 nah ini kan salah ini dapet ide jadi satu arah saya bikin saya bikin ke berbagai berbagai itu ini binung lo kok tus tus lo wah Hai saya sendiri kalau lihat saya main gini ya kan ini saya record dulu baru saya kasih suara itu juga apa sih yang tak lakuin ini bingung itu Hai maunya apa itu slope to step kan bingung aduh bro gimana nih gimana soalnya kalau menanjak terlalu menanjak juga enggak mau kan soalnya kayak traktur nggak bisa kalau terlalu nanya jadi harus bener-bener diperhitungin gitu loh akhirnya jadi menceng apa mencengnya apa ya bahasin saya menceng dia eh nggak beraturan gitu loh Hai tapi udah tercukup dan setelah saya tinggal kalau nggak di-pause kayak gini guys kan tuh ada banyak mayat kekurangan pekerja tuh ini juga banyak banget akhirnya saya pause dulu saya bikin zona pemukiman dulu akhirnya Hai mana yang diduluin mana yang diduluin gitu kan dan saya putusin untuk bikin ini guys pemakaman dulu nah setelah pemakaman jadi baru saya bikin yang namanya Hai senapam kemudian kemudian masih kalau nyemang-nyemang ini mengukur jalannya disitu Hai hinnya ini loh nggak bisa dimatikan saya masih bingung matiin ini tuh gimana ganggu soalnya lagi enak-enak bikin keluar hintung-tung itu dengan jengkelin lama-lama Hai dengan sesama guys dengan sesama hai 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 sisi sambil ngukur biasanya soalnya kalau kita enggak itu kalian lihat kan itu ada kayak zona yang bisa buat perindustrian perumahan nah itu itu kalau kelewat satu kota itu kayak rasanya sayang banget akhirnya saya gimana caranya biar pas biar rapet gitu sebenarnya juga kalau terlalu rapet juga jeleknya tuh kalau pas kebakaran itu bakar bakalan nyambar ke mana-mana gitu selamat menikmati maksudnya kayak saya bikin suananya perumahan disini tuh kan itu loh kalian liat kan ada kayak renggang-renggang gitu nah itu tuh yang bikin saya pesan untuk hati-hati makanya kalau terlalu renggang itu jadinya nanti jelek makanya saya pasin 4-4 gitu di kanan 4 ada 4 kotak, kiri ada 4 kotak gitu jadi saya bangun disini biar penduduknya yang daerah sini tuh bisa deket kalau mau kerja ke tempat yang gitu tadi industri untuk perhutanan tadi ah di upgrade aja jalannya biar kayak gede kan soalnya jalan utama mumpung belum ada yang bangun deket situ soalnya kalau udah ada orang bangun disitu pasti dia bakalan destroy guys dan ini saya salah lagi mengulang lagi tuh kan banyak yang di abandon rumahnya soalnya telat gara-gara ngatur yang tadi jalan tol tadi ini yang terpaksa di delet ngapain jalannya ikut di delet udah nih udah nih baru nyadar tuh wah kok ada yang minta air ternyata gak sadar juga saya oh sadar kok tau saya malah bikinnya ini apa namanya padahal water available nya masih banyak dan ternyata itu belum kena zona dani woi woi dani woi 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 amm ini saya mikir loh kok masih ada airnya wah ternyata belum kena zona dia nah akhirnya oke guys sampai sini dulu saya Mdlani Ahmad mengucapkan terima kasih banyak dan have a nice day